Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Bacaan Injin yang kita relungkan hari ini Fokus kepada keluarga Jakaria, Elisabeth dan Johannes Pembaptis Kesetiaan Elisabeth dan Jakaria akhirnya mendapatkan sukacita besar Kelahiran Johannes membawa sukacita tersendiri Baik di dalam keluarga Jakaria dan Elisabeth maupun sanak keluarganya Sukacita itu terungkap ketika di hari ke-8 Johannes disunat dan diberi nama oleh orang tuanya Namanya adalah Johannes yang berarti Allah berbelas kasih Allah menunjukkan belas kasihnya yang berlimpah kepada Jakaria dan Elisabeth Karena mereka memiliki iman yang teguh Johannes pun bertumbuh dan dipenuhi oleh Ruh Kudus Untuk menguatakan kebenaran dan pertobatan Dalam tugas perutusannya Ia tampil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang segera datang Saudara-saudara seperti yang terkasih Menerima Mesias berarti kita mau diproses untuk dimundikan Dibesikan sehingga sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah Kelahiran Johannes Kelahiran Johannes Bemandi sungguh merupakan Rahmat besar dari Tuhan Allah Lalu bagaimana Kelahiran kita masing-masing Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Apakah pelahiran kita mempunyai makna yang mendalam juga bagi keluarga kita Tetangga, sahabat, dan masyarakat kita Waktu dulu kita lahir Keluarga mengharapkan kita menjadi apa Dan sekarang ini kita menjadi apa Apakah kelahiran dan keberadaan kita menjadi jalan Tuhan dikenal oleh orang lain Dan apakah kita dapat Mesyukuri kelahiran dan keberadaan kita di dunia ini Apakah yang dapat disyukuri Semoga Tuhan memberkati kita semua Amin